selamat menikmati 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 se copper selamat menikmati selamat menikmati nggak ada sih yang pakai motor, tapi biasanya penggunaan motor disini tuh kayak untuk jarak dekat, ya ada juga yang pergi jarak jauh pakai motor, tapi biasanya tuh satu motor cuma dinaikin sama satu orang, jarang gitu orang yang pakai motor boncengan, jadi mereka-mereka ini pada lebih nyaman menggunakan mobil, karena kalau pakai mobil kan bisa sama family-nya ya, dan biasanya itu misalkan orang yang punya anak, misalkan udah besar-besar gitu, misalkan satu keluarga, bapak ibunya kerja, pasti mereka punya mobil satu-satu, belum lagi anaknya misalkan dua mobilnya satu-satu, jadi dalam satu rumah itu punya mobil tiga-empat, itu udah hal yang umum dan biasa disini, jadi jumlah motor sama mobil itu memang kebanyakan, mayoritas itu banyak jumlah mobilnya. Terus yang keempat, disini itu ada juga Grab, tapi bedanya sama Grab di Indonesia, kalau disini tuh Grab-nya, yang untuk ngangkut penumpang itu hanya yang Grab car, sedangkan Grab motor itu hanya untuk mengangkut makanan atau mendelivery makanan, jadi nggak boleh berbocengan dengan motor. Ya karena disana juga safety ya, mungkin kayaknya safety-nya ditekankan seperti itu, dan juga pengguna motor disana nggak begitu banyak, yang suka naik motor gitu guys ya, lebih banyak suka naik kereta ataupun mobil, ya seperti itu, ini pendapat saya sih. Kalau untuk Grab motor hanya makanan aja gitu, terus yang selanjutnya disini itu nggak ada tukang parkir, Jadi kalau misalkan kita di depan Indomaret, di depan sampel kita parkir itu nggak ada tukang. Gini, kalau bukan Indomaret sih Mbak ya, ya mungkin dia udah tulis juga kan, maksudnya di toko-toko gitu kan, toko-toko kelontong, toko-toko istilahnya kayak toko HP dan lain sebagainya disini pasti ada tukang parkirnya, diserangkan di Malaysia itu nggak gitu. Kalau di Indomaret emang nggak ada gitu kan. tukang parkir bebas, selagi itu nggak ada tulisan dilarang parkir atau area kupon, area parkir yang menggunakan kupon, itu kalian boleh parkir dengan bebas. Karena disini juga ada yang parkirnya menggunakan kupon. Jadi kalian beli gitu di kedai, di minimart, kalian beli kupon, kalian tempel di mobil. Tapi itu hanya untuk area yang bertanda kupon, selagi itu nggak ada tulisan area kupon, kalian boleh parkir dengan bebas dan gratis. Dan biasanya disini tuh kayak parkir, tempat parkir itu lebih-lebih, jadi luas gitu. Luas, kalian parkir di mana aja. Jadi kadang gini, meskipun banyak kereta di sana, tapi tempat parkirnya itu banyak gitu loh. Itu gratis, nggak berbayar. Aku sih belum pernah ya nemuin tukang parkir disini, cuma nggak tahu kalau di daerah lain gitu. Terus, disini itu motor boleh masuk tol, dan itu gratis. Jadi nggak perlu bayar kayak mobil, bis, dan angkutan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian naik motor disini lewat tol, itu bebas. Dan itu nggak bayar. Tapi selama aku pakai jalan tol, misalkan aku dari sini nih, Mako, Kuala Lumpur, jaraknya 200-200 km kan. Aku lewat tol. Dan aku itu jarang nemuin atau berpapasan dengan motor, paling cuma beberapa. Bahkan mungkin nggak sampai 10 motor yang aku temuin selama di perjalanan itu. Jadi bener-bener jarang banget orang naik motor tuh perjalanan jauh. Ya ada, tapi jarang lah gitu. Biasanya naik motor pun mereka cuma, satu motor cuma buat sendirian, jarang yang berboncengan. Disini kita bakalan jarang denger suara klakson mobil atau horn kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan dikit-dikit kalau misalkan, apalagi kita di lampu merah, itu lampunya udah hijau. Bahkan belum hijau pun di belakang udah lakson-lakson. Ya setau saya sih nggak gitu. Ya mungkin di beberapa tempat seperti itu ya. Tapi kalau di tempat saya di Solo ini agak lumayan sepi klakson guys ya. Maksudnya klakson itu kadang banyaknya itu mungkin kalau memang orang di depan kita itu diam gitu, baru dia klakson. Karena kalau di sini itu mereka jarang menggunakan klakson kecuali untuk hal-hal yang emergency atau urgent. Kalau kalian sembarangan menggunakan klakson di jalan, bisa jadi orang lain atau pengendara lain akan marah ke kalian. Jadi kalian harus hati-hati karena di sini orang nggak akan membunyikan klakson kalau itu nggak penting atau nggak emergency. Selanjutnya, di sini itu kalian nggak akan nemuin mama-mama tukang bakso, tukang nasi goreng, batagor, somai, cilok lewat depan rumah kalian. Jadi kalau kalian lagi mager, terus malam-malam nih kalian lapar biasanya kan ada nasi goreng, tek-tek lewat ya depan rumah. Nah kalau di sini itu nggak ada. Jadi nggak ada pedagang kaki lima yang keliling untuk menjajakan jualannya. Kayak cilok batagor itu nggak ada. Jangan berharap lah kalau kalian lagi lapar, mager, tengah malam terus ada nasi goreng lewat itu nggak ada. Ya kalian keluar pergi sendiri atau kalian bisa pesan lewat grab food gitu. Jadi di Malaysia itu terdiri dari tiga belas negeri dan tiga wilayah persekutuan. Dan uniknya masing-masing negeri itu mereka mempunyai khas bendera masing-masing. Jadi bukan bendera Malaysia yang biasa kalian lihat itu ya, jadi di luar itu mereka punya benderanya masing-masing. Misalnya kayak di Malaysia itu mungkin provinsi kali ya, jadi tiap provinsi itu mereka punya bendera. Dan yang bikin aku senang juga, tiap negeri kalau misalkan raja atau menyebutnya sultan di negeri itu ulang tahun, biasanya kita akan diliputkan. Oke segitu dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian punya ide untuk aku bikin video apa di video berikutnya, kalian boleh tulis di komen di bawah ini. Terima kasih. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Antara ini guys ya kalau yang menurut saya yang baru-baru saya ketahui. Ya kan, ada dua itu guys ya. Yang pertama itu ketika isi galon, isi galon itu beda ya kalau kita istilahnya di Indonesia itu ke warung-warung untuk isi galon gitu kan. Nah di sana itu ada pump khusus seperti itu, seperti di foto mbaknya tadi. Nah di situ guys ya, mungkin itu teman-teman bisa jelasin lagi di kolom komentar supaya saya lebih tahu detailnya gitu kan. Nah yang selanjutnya adalah pedagang kaki lima, bukan pedagang kaki lima sih, pedagang yang muter-muter guys ya. Kalau di sini, saya itu depan rumah tuh guys, depan rumah sini nih. Ini studio kan, nah di situ. Nah itu kalau pagi, kalau pagi itu ada tukang emang-emang itu bubur kacang hijau. Jadi tinggal manggil emang sini makan gitu guys ya. Terus kalau malam di sini itu ada nasi goreng, nasi goreng. Terus ada kadang pudu seperti itu, yang keliling seperti itu. Dan di Malaysia ternyata enggak ada, saya kira ada juga ya guys ya. Kalau ada kan enak gitu, kalau istilahnya kita baru lah kita di sana. Terus ada tek 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 tek, ya itulah bedanya ya. Nah di situ kita bisa mengambil pelajaran juga. Mungkin ketika ke Malaysia enggak ada seperti itu. Tapi kalau orang Malaysia ke Indonesia, wah enak ya ternyata ada kayak gitu. Jadi kita disamperin oleh pedagang-pedagang seperti itu guys ya. Kalau kita ke tempat-tempat wisata itu banyak sekali guys ya. Terutama bakso-bakso kuah gitu. Apalagi kalau kita ke tempat tawang mangu ataupun tempat-tempat sejuk yang ada di Solo. Bukan di Solo sih, di Jawa Tengah lah seperti itu. Nah di situ banyak bakso-bakso keliling guys. Jadi enak kita tinggal duduk di hotel gitu. Atau duduk di perumahan gitu. Terus habis itu yaudah banyak orang yang kesitu gitu. Ada yang jual buah-buahan, mau beli buah nggak usah pergi kemana-mana. Tinggal duduk di rumah gitu. Ada yang datang gitu, buah jeruk, buah apa gitu, stroberi dan lain sebagainya. Terus kalau makanan ada bakso, ada nasi goreng, ada sate. Wah lengkap ya pokoknya. Itu memudahkan kita sih sebenarnya. Oke itu saja video kali ini. Terima kasih Mbak Pingkan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Support terus channel ini supaya lebih semangat lagi untuk membuat konten ya guys ya. Akhir-akhir ini agak slow sih guys ya. Semoga dengan support teman-teman sekalian. Doa-doa daripada teman-teman sekalian. Saya lebih semangat dalam istilahnya membuat konten buat teman-teman semua ya. Requestan di Instagram banyak banget. Saya belum buka. Kemarin saya agak nggak enak badan. Jadi baru sempat rekaman lagi ya. Oke itu saja video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Pemindu Dudri. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Terima kasih telah menonton!